Terima kasih telah menonton Karena masih menunggu izin dari Komite Etik Menurut Ketua Tim Peneliti Vaksin COVID-19, Gusnandi Rusmil Pihaknya masih memperbaiki beberapa hal Di antaranya tambahan pemeriksaan kedokteran Karena penyakit COVID-19 yang tergolong baru Meski memiliki efek samping seperti lokal ataupun sistemik Tim Peneliti pun memastikan vaksin tersebut aman untuk diuji coba 25% reaksi efek samping tersebut Di antaranya panas yang pada umumnya hilang dalam 48 jam Disuntik sekarang sama pentabio gitu anak-anak Nangis kan gitu Biasanya dia ada yang panas itu kurang lebih emang 25% Terus nyeri tempat suntikan Jadi kalau yang kita sebut efek samping Itu ada dua macam Reaksi lokal dan reaksi sistemik Reaksi lokal Ada merah, ada kenebalan di tempat suntikan Tapi pada umumnya dia dalam fase 1, fase 2 ini Dia hilang dalam 48 jam Sementara itu manajer lapangan penelitian vaksin COVID-19 Edi Fadliana menyatakan Ada enam tempat yang akan menjadi lokasi uji klinis vaksin tersebut Yaitu Rumah Sakit Kedokteran 4, Balai Kesehatan 4, Puskesmas Garuda, Puskesmas Dago, Puskesmas Sukaparkir, dan Puskesmas Ciumbuluit SDM untuk uji klinis pun sudah dilatih dengan memperhatikan aturan yang berlaku Puskesmas Kedokteran yang di Jalan Ekman Sama satu di Balai Kesehatan di depan 4, Jali Batuukur Kemudian 4 di Puskesmas, Puskesmas Garuda, Puskesmas Dago, Puskesmas Sukaparkir, dan Puskesmas Ciumbuluit Itu sudah kita siapkan Tempatnya sudah disurvei Kemudian SDM-nya Dari mulai dokternya, perawatnya yang akan mengambil darah segala macam Sudah dilakukan pelatihan-pelatihan Dengan memperhatikan tentunya Social distancing atau pola Aturan-aturan yang berlaku dalam masa pandemi ini Jadi penelitiannya tidak bisa banyak-banyak Maka dibatasi saat itu hanya sekitar 20, maksimal 25 Subjek dengan 6 titik itu diharapkan Dalam 3 bulan bisa direkrut semuanya Sehingga bisa selesai selama 6-7 bulan Perekrutan 1.620 orang yang menjadi subjek uji klinis Dilakukan melalui sosialisasi Edi pun menegaskan ada 2 kelompok yang diuji klinis Yaitu yang mendapatkan vaksin dan yang mendapatkan placebo Budi Hartati, Bandung TV